Intro Ya, film merupakan salah satu bentuk karya seni universal yang mampu dinikmati beragam halayak dunia. Film yang muncul dari sebuah ide kreatif pun menjadi salah satu industri yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Lewat bakat dan ide-ide brilian, sinias-sinias muda tanah air kini kian berkibar dan menembus pasar mancanegara. Insight kali ini khusus menghadirkan mereka yang telah bekerja keras lewat industri sinema dan berhasil mengantar Indonesia ke mata dunia. Inilah Insight bersama saya, Desi Anwar. Berkiprah di kancah Hollywood dan mengharumkan nama Indonesia tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi aktor Joe Taslim. Nah, seperti apa kisah dibaliki perahnya dan sejauh mana tantangan yang harus dihadapinya. Kita langsung saja berbincang bersama Joe Taslim. Hai Joe, toss dulu. Wuhu, Star Trek Beyond. Live long and prosper. Live long and prosper. Terus terang, Joe, kalau kita bicara soal Star Trek, ini bisa jadi satu episode sendiri. Saya tuh sudah nonton Star Trek dari umur saya masih kecil ya. Semuanya. Hmm, you're a trackie then. Iya, I'm a trackie. Pokoknya Star Wars gak penting lah. Yang penting tuh Star Trek, termasuk film-filmnya. Nah, Joe sendiri, congratulations, ikut bangga. Karena nanti Star Trek Beyond ya, akan dirilis bulan Mei ini ya. Official trailernya Mei 20, tapi filmnya rilis di Julai 21. Julai, oke. Sneak preview dong. Joe Taslim, aktor Indonesia di Star Trek. Film Hollywood. Pastinya ini film Hollywood kedua saya. Ya, dan seru banget sih pastinya pengalamannya disitu ketemu teman-teman di ya kayak Chris Pine, Zachary Quino. Oh, Chris Pine. Saya sangat penontonan Zoe Saldana. Dan ketemu dia, kerja bareng dia sih. Ini sepuluh berpikir untuk saya. Jadinya pengalaman-pengalaman di set. Dari berangkat sampai selesai. Kita semua, we had so much fun. Berapa lama total syutingnya? Di Vancouver kemarin hampir 4 bulan. Terus api, bulan lalu sempat ke Los Angeles buat ada shoot tambahan. beberapa hari. Dan sekarang udah final. Ini wrap. Jadi, aku pikir sekarang udah dimasak di post-production. Dan aku pikir mereka sudah siap untuk rilis di Julai 21. Wow. Tidak nunggu. Tapi, bisa ini gak? Sedikit aja karakter yang dimainkan. Karakter yang dimainkan sebenarnya, I can't really say anything. Good guy, oke. Good guy atau bad guy? Tanpa terlalu memberikan terlalu banyak spoiler ya? Berdua. Berdua? Oke. Ini adalah karakter yang sangat menarik. Dari planet bumi atau dari luar angkasa? Itu yang saya bisa katakan. Oke. Ini adalah bagian yang sangat penting dari skrip, dari cerita. Jadi, emang akan banyak kejutan di situ. Dan emang akan ada twist-twist yang bagus gitu kan. Jadi, emang sedikit pun kalau dikasih tahu akan merusak. Iya, terlalu spoiler. Iya. Cuman, yang bisa di-share emang... Ini film-film sci-fi pertama saya kan. Dan sebelumnya belum pernah kalau shooting-shooting yang berbawa-bawa planet, berbawa-bawa yang ada alien, planet, terus teknologi-teknologi seperti itu. Dan kita shootingnya emang technical banget. Dan emang sewaktu saya shooting fast gak begitu lama waktu shooting. Tapi di Star Trek lebih lama. Biasanya di fast itu kita cuman 9 jam kelar gitu. Karena kita shoot relocation, semuanya juga present day gitu kan. di modern life. Tapi apa tantangan yang paling menarik ya? Karena kan sci-fi kan biasanya banyak ininya lah special effect dan lain sebagainya. Sementara kalau Fast Furious kan lebih ke action ya. Apa kira-kira yang highlight dari shooting sci-fi ini? Highlightnya sih sebenarnya emang kita lokasinya sih. Lokasinya karena ini, I mean like in the future kan. Track is set in the future. Jadi lokasinya sendiri kita gak familiar gitu. Sebagai seorang aktor kan kita familiar tentang lokasinya. Tapi gak di luar angkasa kan lokasinya. Atau banyak simulasi gimana? Ada sebuahnya sih. Ada planet tersendiri, ada di dalam pesawat juga. Which is track movie ya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang baru yang sangat-sangat challenging gitu. Jadi kita harus kayak, oke this is moving space, moving ship gitu. Jadi secara pembawaan mind-nya kita juga harus tau kalau pada saat dia crash, pada saat dia mendarat. Kita harus, ya karena pada saat kita di studio kan semuanya simulasi kan. Ada beberapa set yang mempergerak gitu setnya. Tapi ada juga enggak. Dan kita harus tau kalau ada crash di sana. Jadi ada green scene juga. Green scene itu berarti imajinasi kita harus lebih baik. Kita bayangin, oke ada eksplosion di sana, ada orang nembak, 20 orang nembak ke sini. Jadi apa yang akan itu berlaku? Bagaimana kamu akan melakukannya gitu? Bagaimana kamu akan melakukannya gitu? Tapi kalau dari segi actingnya, menantang. Menantang, karena kerja bareng sama ada Idris Elba. Dia adalah aktor besar lah sekarang ya. Setelah dia menang SEC Awards, dua piala di SEC Awards. Dan dia sekarang emang lagi on top gitu. Dan dia sangat bagus. Jadi secara acting, saya belajar banyak sih. Belajar banyak di film ini. Banyak dapet pengalaman baru. Banyak dapet masukan juga pada saat kita lagi acting bareng. Tiba-tiba mereka, they're so humble. They're so generous juga berbagi kayak sharing gitu. Termasuk directornya. Iya, it's so fun. Karena kerjanya kayak, As a teamwork-nya juga kayak friendship-nya juga enak gitu. Jadi kayak, ada sesuatu ya. Mereka bisa ngasih masukan juga. I think you should do this. Because this is the motivation like this. Biasanya kita sharing dengan director juga. Dengerin gitu, itu diskusi bertiga gitu. Me, Justin gitu kan. So what do you think? So let's try your way. And let's try the other way. Kayak gitu. Jadi semuanya sangat tangible. Tapi ada semacam hirarki gak dalam how they treat you kan? Ini like Chris Pine, Zoe, Zaudana, dan juga Idris Elba. Ini kan bisa old, you know, top notch. Merasa agak sedikit anak bawah enggak? Atau gimana? Jujur malah enggak. Karena mereka yang sangat humble sih. Jadi pada saat sampai di Vancouver juga, kita langsung meeting dulu. Kayak board meeting ceritanya dalamnya seperti apa gitu. Dan saya ketemu sama semuanya. Yang ketemu sebenarnya I was jumping around inside gitu. Like yeah gitu. Tapi kan gak bisa nunjukin. Karena I'm here to work gitu kan. Jadi kayak, okay, I'm an actor from Indonesia. I'm here to work. Jangan sampai kayak terlalu get excited. And kayak lupa, fokus. Jadi, ya ketemu semuanya salaman-salaman. Terus ngomongin barang. Dan mereka tahu Indonesia itu dimana. Dan mereka tahu. Hal-hal dari mereka tahu. Hal-hal dari mereka seperti ini Asia-sia. Hal-hal dari mereka tahu ini Asia-sia. Tapi kayak masih, karena mungkin belum pernah ke SIPI sih. Tapi Bali semuanya tahu. Iyalah, pastilah. Asal jangan mereka pikir bahwa Indonesia itu adalah bagian dari Bali ya. Biasanya itu ya. Makanya di situ juga ada mesi seperti itu juga. Pada saat yang teman-teman yang kayak gak tahu. Kasih tahu Bali is part of us. Part of Indonesia. Dan kita bukan Malaysia. Kita bukan Thailand. Jadi kamu jadi duta besar juga dong. Waktu di sana. Ada laganya tentu saja dong. Ada actionnya. Ada dramanya. Ada a lot of things. Happy ending. Hmm. Oke. Tapi ini flashback sedikit. Bagaimana audition kamu untuk sampai dapat role ini? Role yang sekarang ini masih misterius apa? Tapi pasti kita akan bangga lah istilahnya. Lucunya. Karena ini salah satu role yang penting ya di Star Trek. It's quite interesting and quite important. For me is very important because yeah. For me too. Waktu lucunya sih gak pernah nyangka juga bakal gabung di Star Trek. Karena kemarin itu saya ada film Indonesia satu. Tapi akhirnya mundur. Akhirnya saya gak ada kerjaan gitu. Kayak waktu itu persiapan satu tahun untuk satu film Indonesia. Dan film itu mundur. Jadi saya kayak kosong satu tahun. Jadi hanya terbang ke LA buat belajar acting gitu. Oke lah kalau gak ngapa-ngapain mendingan memperdalam deh. Jadi kesana. Itu dimana? Di LA. Ngambil kelas acting. Audition class. Jadi untuk lebih. Ada sekolahnya sendiri ya? Iya. Untuk teknik audisi. Supaya lebih-lebih smooth lah dalam melakukan audisi dalam berbahasa Inggris gitu. Tekniknya segala macem bla bla bla. Itu berapa lama kursusnya? Dua bulan sih. Oke. Dua bulan. Quite intense sih. Jadi kayak 10 jam satu hari. Tapi hasilnya ternyata efektif ya? Iya. Masih belajar. Tapi waktu audisi langsung. Enggak. Jadi gak audisi. Pada saya lagi di sekolah acting. Akhirnya Sabtu Minggu saya ke Disneyland kan. Julie ikut. My wife Julie ikut. Terus my manager Bucci juga ikut. Lagi di Disneyland. Lagi main-main. Tiba-tiba dapet email dari Justin. The director Star Trek. Bilang dia mau discuss something gitu. And then I was like. Ini siapa yang kayak. Ini kayak ada yang ngerjain deh. Because. I don't know kalau Justin punya email aku kan. Jadi kayak. Ini pasti orang ngerjain. I double check to my agent kan. Hey. Could you guys please check this email? Because this guy. Ngaku-ngaku Justin. Nawarin project gitu. Menggomong. And then my agent said. Oh that's Justin. So you should. You should get in touch with him. And then ngobrol-ngobrol. Akhirnya. Okay. Justin telepon. I had a phone call gitu. Ngomong kalau. Dia lagi ngerjain Star Trek. And then. Tapi kalimat yang pertama gimana? Hi Joe. Ini Justin. Hi Joe. I've seen you in your previous room. Yeah, 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 yeah. How are you? I'm good, I'm good. Yeah, looking. Actually, I'm doing this project. It's not a secret. It's Star Trek Beyond. And then we're looking forward. Like if you're available. If you want to join us. If you, you know, you like the role. Kan nanya if you're available. Kamu jualnya. So, 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 so. So, 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 so. Benar ya? Let me check my schedule. Give me 10. I have to check. Tapi, ya, emang karena sopan banget kan. Karena disitu emang kayak gitu sih. Kayak sesuatu itu kayak benar-benar so polite, so. Profesional. Profesional banget. Jadi, gak langsung. Hey, you want the job. I know you want it. Take it. Gak kayak gitu sih. If you're available. Dari bulan ini ke ini. And I really hope that you love the role. You want to work with us. I'm like, oh, Justin, are you kidding me? I'm a huge fan of you. I'm a huge fan of track. I want to jump in straight away. So, like, ya, ya, kalau gitu nanti dia ngobrolin tentang karakternya, diceritain. Karakternya ini, 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 gitu. And situasinya gini, 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 gini. And then my producer's gonna call you agent. And then they're gonna figure it out. To make you on board. So, jadi, jadi kayak petir di siang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya it doesn't really work. I get thunder in the middle of the day. Tapi, wow, luar biasa sekali ya. Dan setelah itu langsung jadi bagian dan syutingnya 4 bulan ya. Almost dari Juni, selesai Oktober. Prep sekitar, ya, sama prepnya 4 bulan. Oke, kita break sebentar, Joe. Tapi, wow, well done, congratulations. Berarti selama ini Justin-nya juga memperhatikan ya, kiprahnya. Iya, he, he. Joe Taslim, ya. I'm lucky. Iya. It's lucky. Not just luck, tapi untung juga ada di LA ya. Lagi ambil kursus ini acting-nya. Everything happened. Iya, perbincangan bersama Joe Taslim. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight. Iya, anda masih bersama Insight. Akan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama aktor Joe Taslim yang akan tangguh dalam Star Trek Beyond pada bulan Juli. Joe, kan? Live long and prosper. Gimana Starship Enterprise dalamnya? Oh, dalamnya keren sih. Walaupun itu di studio itu set, tapi pada saat saya test camp pertama kali, test camp datang, liat gitu, liat bangkunya, jamsticker disitu, coba dudukin disitu kan. Terus ada kayak adegan-adegan disitu lari-lari segala macam, mereka mau kayak test camp lah untuk kostumnya, untuk gimana bawain karakternya. Jadi, udah keliling-keliling, udah lari-lari jumpin di sekitar mereka. Aduh, serius banget ya. Masih ada Kirk, masih ada Spock, tim intinya masih ada. Masih ada, ya. Oke, nah tentu saja, Joe Taslim kan sebelumnya juga sudah tampil di Fast and Furious, nama 6. 2012, 2013, 2013. Jadi ini, mungkin mereka juga tahu nama Joe Taslim karena sudah ada di Fast and Furious. Karena Fast and Furious juga ini kan film Hollywood yang luar biasa, top apalagi. One of the guys meninggal ya pada saat itu. Talk about Fast and Furious. Apa yang dibawa sampai sekarang ini? Pengalaman pertama kali menjadi aktor di Hollywood, salah satu seri blockbuster yang ditunggu-tunggu. Dan saya udah liat tuh adegannya, luar biasa. Gak nyangka juga sih, dapat adegan yang spesial kayak gitu, satu scene TV, emang khusus untuk Ja, ada karakter yang aku main. Iya. Tapi pengalaman semuanya pasti luar biasa ya. Gak ada tuh kata-kata yang bisa describe how it feels gitu di shooting film Hollywood, apalagi itu film Hollywood pertama saya kan. Tapi yang lebih ini sih, apa yang saya dapet sih, responsibility. Kaya tanggung jawabnya juga besar gitu. Ini kita liat ini. Wah. Ini semua bener-bener ya, karena kan Joe seorang inilah, you're a martial artist ya. Aku mau cerita di scene ini, ada satu kejadian, prosesnya. Jadi saya meeting sama Justin sama koreografernya, mereka bilang ini harus beberapa hari. Terus tapi karena timeline schedule gitu sudah pack banget, akhirnya Justin bilang we only have one day gitu kan. Terus koreografernya bilang gak mungkin gitu. Dan Justinnya bilang gini, we have Joe from the Raid gitu. And we have you. You're one of the best choreographer in the world. So, you guys can make it. Jadi itu ke pressure kayak tiba-tiba, huh? And like, Joe what do you think? Oh, oke. Jadi jangan 4 hari tapi harus 1 hari kelar. 1 hari kelar. Yang itu shooting cuma 8 jam, 9 jam kan. Di Hollywood kan shootingnya emang gak lama. Nah, ini bagi... Jadi pagi sampai jam 7 malam udah kelar gitu. Udah kelar, ya? Bagi Joe seorang martial artist, adegan seperti ini susah gak? Adegan seperti ini... Karena ini kan this is you kan betul-betul. Kalau gak punya basic, gak pernah shooting action sebelumnya akan sangat susah sih. Ini kombinasi antara apa dan apa? Karate, judo, taekwondo. Ini martial art in general sih. Karena karakter yang dimainin kayak dia mercenary kan. So, he's skillful dari berbagai macam bela diri gitu. Ceritain jadi dia bisa apa aja. He's so good gitu lah. Super good. Dan keliatan jauh lebih bagus dari panggah. Dikroyok 2 orang yang enang gitu kan. 3 polisi dibantai dalam waktu beberapa detik gitu kan. Jadi karakter yang dikasih ke saya emang he's badass. Kalau melihat ini, sering nonton karyanya sendiri gak? Kadang-kadang. Tapi gak diulang-ulang udah nonton sekali yaudah. Biasanya melihat ada semacam auto kritik apa yang harusnya saya begini atau... Kritiknya sebenarnya karena ini studio shooting kita cepet banget, cuman 8-9 jam. Aku ngerasa kalau kita punya 2 hari akan lebih bagus. Tapi aku juga ngerasa, tapi aku juga dapet sesuatu bahwa in a real life, in a real fight, itu gak ada yang smooth. Jadi gak ada fight yang terjadi dalam situasi kita mau bikin real fight scene, walaupun cuman film. Gak akan ada yang namanya ngelaknya mulus, atau mukulnya mulus. Karena dalam situasi berantem itu pasti agak messy. Jadi di downside shooting cepet, ada juga kelebihannya jadi make it, jadi lebih natural sih. Gak selalu kayak orang jago yang semuanya serba mulus gitu. Jadi dalam real fight itu impossible sih. Iya, nah waktu pertama kali, ini kan film Joe Taslim di Hollywood, itu pertama kalinya. Bagaimana pengalamannya? Karena kalau udah Star Trek, istilahnya udah punya pengalaman lah. You have a name already in Hollywood. Ini pertama kali masuk ke Hollywood. Pertama kali di sini saya, I was super grounded ya. Gak berani ngomong, gak berani. Karena di sini kayak takutnya gini, kayak takutnya oke kesini gak boleh kacau nih, gak boleh bikin kesalahan. Jadi semuanya kayak, I was super strict to myself. I have to be professional, work super hard, give everything. Jadi karena gak mau kayak kesan, ini orang-orang Indonesia dibawa ke Hollywood tiba-tiba cemen, atau males, atau telat. Jadi waktu satu menit pun belum dijemput, saya udah standby di lobby gitu. Jadi semuanya kayak, super strict lah. I put it myself kayak, aku harus kerjaan ini seribu persen lah. Gak boleh ada miss satu persen, gak boleh gitu. Karena, ini adalah proyek terlebih dahulu. Dan gembira dengan performa itu. Aku gembira. Oh that's good. Kalau dengan Star Trek ini, dari satu sampai sepuluh, berapa? Bagaimana memainkan karakternya, actionnya, how happy? Proses shootingnya, I love the character so much. Proses waktu pengambilan gambar juga semuanya berjalan sangat lancar sih. Dan sekarang udah mulai lebih relax, karena udah pernah kerja sebelumnya. Jadi udah berani lah, udah berani ibaratnya bercanda-bercanda. Kalau dulu saya kayak, udah kayak soldier, kayak ninja gitu. Manggil, siap gitu, duduk-duduk. Kalau sekarang, kalau sekarang langsung, saya lihat dulu ya. Let me see if I have the time. Tapi tetap the spirit is the same. Same spirit kalau semuanya, I have to put my heart on the table gitu. Selain ke production, I'm gonna give the best. Nah, ini kan kita lihat yang Fast and Furious, Joe. Ini laganya kan, mungkin karena di The Raid juga karakter yang dimainkan kan karakter yang action gitu. Dan juga katanya nanti di Star Trek juga ada berantem-berantemnya. Is this ini yang mau dijadikan you bener-bener persona on the screen? Yang kedepan-kedepannya mungkin dalam memilih karakter? Nggak juga sih. Cuma sekarang kan Hollywood, setelah film The Raid, Hollywood itu ngeliat bahwa, Okay, Joe is kind of actor who can do a really good fight, gitu. Nggak cuma bisa acting, tapi juga bisa berantem, gitu. So, otomatis akan ada kayak, Lumayan stereotype lah, Bahwa mereka kalau misalkan ada satu role, Looking for like Asian, So, I'm gonna compete with probably Tony John, Lee Byung-hun from Korea. So, jadi kayak pasar itu akan ada, aku akan masuk ke situ. Tapi, for me as an actor sih harusnya enggak sih, Harusnya enggak terkotak-kotakan seperti itu. Jadi, film apapun itu balik lagi, Selama scriptnya bagus, we work with the great people, Genre apa aja harusnya enggak masalah sih. Tapi kalau dari segi martial art, Atau misalnya judo, taekwondo, silat, Itu masih terus menerus lakukan training? Latihan terus menerus. Latihan setiap hari masih terus. Cuma judo udah jarang, Cuma sekarang lebih ke physically. Because I realize kalau as an actor, Kita enggak tahukan film berikutnya, Atau apakah akan film beradirnya judo, Apakah silat atau kung fu. Jadi kita harus maintain physically, Stamina semuanya selalu ready. Selalu 100%. Jadi pada saat kita jump to the production, And production bilang, The character you're playing is a Aikido master. Jadi kita enggak butuh waktu banyak, Kita more focus to the technical. Jadi semuanya physically, Semua kita udah siap gitu. Jadi emang as an actor who can do action, Kita harus selalu bisa 100% ready every day sih. We will never know apa yang akan datang. Tiba-tiba suruh main Aikido, Atau main Wushu, And then tiba-tiba fisik kita enggak kuat gitu kan. Karena hanya satu film ya, Dimana Joe enggak ada action-actionnya ya, Lebih ke romance-nya gitu kan. I did one drama. You enjoy that? I enjoy it so much, yeah. Tapi kalau kita lihat ya, Karirnya, kiprahnya Joe, Itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Dari domestik lah istilahnya nasional, Terus langsung, Ini menurut Joe, Karena lebih faktor, The rate-nya, Atau apanya ya, Atau memang sekarang arah, Yang dicari oleh box office atau Hollywood itu, Memang kombinasi antara, Keterampilan, berlaga, dan lain sebagainya. Sekarang emang enggak bisa dipungkiri, Untuk karir saya pribadi ya, Untuk karir saya pribadi enggak bisa dipungkiri, Emang The rate itu, Buka pintu begitu banyak sampai ke luar negeri gitu. Jadi, Agar-agar an agent, Agar-agar an agent, Gara-gara The rate, Agar Fast and Furious, Gara-gara The rate. Karena memang fenomenal ya waktu itu. Karena The rate itu emang kayak, Jadi kiblat semua film action, Di Hollywood. Jadi, Kult movie ya. Jadi ibaratnya kalau film Hollywood, Mau bikin film action, Dia kena ask the director sama korek-korek, To watch The rate first. Lihat ini feel, Ini energi yang mereka mau pengen dapet gitu. Padahal di The rate sendiri, Enggak ada gerakan akrobatik, Semuanya real gitu. Tapi, Emang perfectionistnya si Gareth, Itu emang dia bikin setiap, Adegan fight scene tuh, Seperti delivery a drama scene gitu. A powerful drama scene. Dari ujung, Dari awal sampai akhir, Jadi penonton tuh, Enggak cuma nonton orang berantem, Tapi dia ngerasain emosinya, Dia ngerasain tensionnya, Dia ngerasain, What they're fighting for gitu, What they're gonna lose, Apa stake-nya gitu. Jadi penonton tuh dibawa, That's the energy yang Hollywood sekarang mau capture gitu. Dan The rate jadi salah satu, Film yang jadi kiblatnya gitu. Dan, Dari karir saya, Jadi, Aku bekerja dengan orang yang bagus, Seperti The rate, Dan buka banyak pintu, Aku super beruntung, Mungkin karena baru beberapa film juga kan. Tapi menurut Joe sendiri, Karena lebih faktor actionnya, Atau lebih faktor, Actingnya, Atau ya, You're good looking. Aku cuma beruntung. Aku beruntung. Aku pikir, Aku pikir gini, I had an audition in Vancouver gitu, Satu film yang, Aku dapet gitu, Tapi aku gak bisa kerjain. Karena, I didn't fall in love with the script gitu, Jadi emang, I have to drop the project, Because American production. Harusnya, Aku shooting di, Setelah Star Trek, Aku shooting lagi, Salah satu film di Vancouver, Another movie, Another American movie, Tapi I have to drop the project gitu, Karena, Oh, sekarang udah mulai sombong ya. Bukan, Drop drop. Sorry ya. Sorry ya, I know you're only with the director, Tapi, I realize ternyata, Dari justru pengalaman kayak baru buat beberapa film, I realize ternyata, Untuk karel kita, Kedepannya, Mau maju ke depan seperti apa, It depends on the project yang kita pilih, Kita, Kita ngerasa, Sing gak sama project itu, Kita ngerasa, Kita sanggup gak gitu, Kita ngerasa, Kita mampu gak deliver 110%, Kalau kita ngerasa, Pada si kita baca script, Dan kita ngerasa, Ada 5% aja, Kita ngerasa, I think something is wrong, Bendingan jangan, That's me. Apa filmnya? I can't say. Aduh, It's quite popular movie. Soalnya, Supaya kita bisa, Oh, Ini harusnya karakternya Joe Taslim, I will open it, When the movie release. Kita break sementar, Tapi kita akan melanjutkan, Setelah informasi berikut ini, Perbincangan yang sangat menarik, Bersama Joe Taslim, Star Trek Beyond. Ya, Anda masih bersama Insight, Kita lanjutkan kembali, Perbincangan bersama aktor, Joe Taslim, Yang akan tanggul, Dalam Star Trek Beyond, Pada bulan Juli. Again, Live long and prosper. Gimana Starship Enterprise, Dalamnya? Oh, Dalamnya keren sih. Walaupun itu, Di studio itu set, Tapi, Pada saat saya, Test camp pertama kali, Test camp datang, Lihat gitu, Lihat bangkunya, Jam sticker disitu, Coba dudukin disitu kan. Terus ada, Kayak adegan-adegan, Lari-lari segala macam, Mereka mau, Kayak test camp lah, Untuk, Untuk kostumnya, Untuk, Untuk gimana, Bawain karakternya, Jadi, Udah keliling-keliling, Udah lari-lari, Jumping around there. So, I didn't take a picture, Because it was forbidden. Ya, sayang, Tapi, Padahal pengen banget gitu. Bisa buka t-shirtnya, Ini, Coba lihat, Keep calm, And beam me up Scotty. Ini kan dari Star Trek, Ada si, Simon Peck plays Scotty. McCoy. Dia selalu mengatakan, Beam me up Scotty ya. Jadi disitu nanti ada, Si, Captain Kirk, Dan juga tentu saja, Dr. Spock ya. Masih. Masih, Masih ada Kirk, Masih ada Spock, Masih, Tim intinya masih ada. Masih ada ya. Oke, Nah tentu saja, Jota Aslim kan sebelumnya juga sudah tampil di Fast and Furious, Nama 6. 2012, 2013. 2013. Jadi ini, Mungkin mereka juga tahu nama Jota Aslim, Karena sudah ada di Fast and Furious, Karena Fast and Furious juga ini kan, Film Hollywood yang luar biasa, Top up lagi, One of the guys meninggal ya pada saat itu. Talk about Fast and Furious, Apa yang dibawa sampai sekarang ini? Pengalaman pertama kali menjadi aktor di Hollywood, Salah satu seri blockbuster yang ditunggu-tunggu. Tansel udah liat tuh adegannya, Luar biasa. Gak nyangka juga sih, Dapat adegan yang spesial kayak gitu, Satu scene di WI, Emang khusus untuk Jha, Ada karakter yang aku main. Tapi, Pengalaman semuanya pasti luar biasa ya. Gak ada kata-kata yang bisa, Describe, How it feels gitu, Di shooting film Hollywood, Apalagi itu film Hollywood pertama saya. Tapi yang lebih ini sih, Apa yang saya dapet sih, Responsibility. Kayak tanggung jawabnya juga besar gitu. Ini kita liat ini. Wah. Ini semua bener-bener ya, Karena kan Joe seorang, Inilah, You're a martial artist ya. Aku mau cerita di scene ini, Ada satu kejadian, Prosesnya. Jadi, Saya meeting sama Justin, Sama koreografernya, Mereka bilang, Ini harus beberapa hari. Terus tapi karena timeline, Scheduler gitu, Sudah packed banget, Akhirnya Justin bilang, We only have one day. Terus koreografernya bilang, Gak mungkin gitu. And then Justinnya bilang, We have Joe from the Raid. And we have you. You're one of the best choreographer in the world. So, You guys can make it. Jadi itu ke pressure kayak, Tiba-tiba, Huh? And like, Joe what do you think? Oh, Okay. Jadi jangan 4 hari, Tapi harus 1 hari kelar. 4 hari kan. Kita shooting cuma 8 jam, 9 jam kan. Di Hollywood kan shooting emang gak lama. Nah, ini bagi. Pagi sampe jam 7 malam udah kelar gitu. Udah kelar ya. Bagi Joe seorang martial artist, Adegan seperti ini susah gak? Adegan seperti ini... Karena ini kan, This is you kan betul-betul. Kalau iya, Kalau gak punya basic, Gak pernah shooting action sebelumnya, Akan sangat susah sih. Ini kombinasi antara apa dan apa? Karate, judo, taekwondo. Ini martial art in general sih. Karena karakter yang dimainin, Kayak dia mercenary kan. So, Dia skillful dari berbagai macam bela diri gitu. Ceritain jadi, Dia bisa apa aja. It's so good gitu lah. Super good. Dan keliatan dia udah bagus dari panggap. Dikroyok dua orang enang gitu kan. Tiga polisi dibantai dalam waktu beberapa detik gitu kan. Jadi, Karakter yang dikasih ke saya emang, Dia badass. Kalau melihat ini, Sering nonton karyanya sendiri gak? Kadang-kadang. Tapi gak diulang-ulang udah nonton sekali yaudah. Biasanya melihat ada semacam auto kritik apa yang harusnya, Harusnya saya begini atau... Tentiknya sebenarnya karena ini studio syuting kita cepet banget, Cuma 8-9 jam. Aku ngerasa, Kalau kita punya dua hari akan lebih bagus. Tapi aku juga ngerasa, Tapi aku juga dapet sesuatu bahwa, In a real life, In a real fight, Itu gak ada yang smooth. Jadi gak ada fight yang terjadi dalam situasi kita mau bikin real fight scene, Walaupun cuman film, Gak akan ada yang namanya ngelaknya mulus, Atau mukulnya mulus, Karena dalam situasi berantem itu pasti agak messy. Jadi, Di downside shooting cepet, Ada juga kelebihannya, Jadi make it, Jadi lebih natural sih, Gak selalu kayak orang jago yang semuanya serba, Serba mulus gitu. Jadi dalam real fight itu impossible sih. Iya, Nah, Waktu pertama kali, Ini kan film Joe Taslim di Hollywood yang pertama kalinya, Bagaimana pengalamannya? Karena kalau udah Star Trek, Istilahnya udah punya pengalaman lah. You have a name already in Hollywood. Ini pertama kali masuk ke Hollywood. Pertama kali disini saya, I was super grounded ya. Gak berani ngomong. Gak berani, Karena, Karena disini, Kayak takutnya gini, Kayak takutnya, Oke, Kesini gak boleh kacau nih, Gak boleh, Gak boleh bikin kesalahan. Jadi semuanya kayak, I was super strict to myself. I have to be professional, Work super hard. Gitu, Like give everything gitu. Karena gak mau kayak kesannya, Orang-orang Indonesia dibawa ke Hollywood, Tiba-tiba, Cemen, Atau males, Atau telat. Jadi, Waktu satu menit pun belum dijemput, Saya udah stand by di lobby gitu. Jadi semuanya kayak, Super strict lah. Aku putih myself, Kayak aku harus kerjaan ini seribu persen lah. Gak boleh ada miss satu persen, Gak boleh. Karena, Ini proyek pertama aku. Dan happy dengan performa itu. Aku happy. Oh that's good. Kalau dengan Star Trek ini, Dari satu sampai sepuluh, Berapa? Yoh, Bagaimana memainkan karakternya, Actionnya, How happy? Process shootingnya, I love the character so much. The process, Pemgambilan gambar juga semuanya, Berjalan sangat lancar sih. Dan sekarang udah mulai lebih relax, Karena udah pernah kerja sebelumnya. Jadi, Udah berani lah. Udah berani beratnya, Bercanda-bercanda. Kalau dulu saya kayak, Udah kayak soldier, Kayak ninja gitu. Manggil, siap gitu, Duduk-duduk. Kalau sekarang, Karena udah mulai ngobrol. Kalau sekarang langsung, Saya lihat dulu ya. Let me see if I have the time. Tapi tetap the spirit is the same. Same spirit kalau semuanya, I have to put my heart on the table gitu. Selain ke production, I'm gonna give the best. Nah, Ini kan kita lihat, Yang Fast and Furious, Joe, Ini laganya kan, Karena mungkin karena di The Raid juga, Karakter yang dimainkan kan, Karakter yang action gitu. Dan juga katanya, Nanti di Star Trek juga ada berantem-berantemnya. Is this ini yang mau dijadikan, Yo bener-bener persona, On the screen? Yang kedepan-kedepannya mungkin dalam memilih, Nggak juga sih. Cuma sekarang kan Hollywood, Sekarang setelah film The Raid, Hollywood itu ngeliat bahwa, Oke, Joe, Ini adalah aktor yang bisa, Yang melakukan berantem-berantem yang sangat baik gitu. Nggak cuma bisa berantem, Tapi juga bisa berantem gitu. Otomatis akan ada kayak, Lumayan stereotype lah, Bahwa mereka kalau misalkan ada satu role, Looking for like Asian, So I'm gonna compete with, Like Jackie Chan, Lola Bruce Lee. Yeah, I'm gonna compete with probably Tony Ja, Lee Byung-hun from Korea. Jadi kayak pasar itu akan ada, Aku akan masuk ke situ. Tapi for me as an actor, Si harusnya enggak sih, Harusnya enggak ter, Ter kotak-kotakan seperti itu. Jadi, Film apapun itu, Balik lagi, Selama skripnya bagus, We work with the great people, Genre apa aja, Harusnya enggak masalah sih. Tapi kalau dari segi, You martial art, Atau misalnya, Judo, Taekwondo, Si latihan itu masih, Terus menerus lakukan training? Latihan terus. Latihan terus menerus. Latihan setiap hari masih terus. Cuma judo udah jarang, Cuma sekarang lebih ke, Physically, Because I realize, Kalau as an actor, Kita enggak tahu kan film berikutnya, Atau apakah film beradirnya judo, Apakah sila, Atakah kung fu. Jadi kita harus, Kita harus maintain, Physically, stamina, Semuanya selalu ready, Selalu 100%. Jadi pada saat kita jump to the production, And production bilang, The character you're playing is a Aikido master. Jadi kita enggak butuh waktu banyak, Kita more focus on the technical. Jadi physically, Semua kita udah siap gitu. Jadi, Emang, As an actor who can do action, Mungkin kita harus selalu bisa, 100% ready every day sih. We will never know, Apa yang akan datang. Tiba-tiba suruh main, Aikido, Atau main wushu, And then, Tiba-tiba fisik kita enggak kuat. Karena hanya satu film ya, Dimana Joe, Enggak ada action-actionnya ya, Lebih ke romance-nya gitu. I did one drama. You enjoy that? I enjoy it so much, Yeah. Tapi kalau kita lihat ya, Karirnya, Kiprahnya Joe, Dalam waktu yang sangat singkat ya. Dari, Domestik lah, Istilahnya nasional, Terus langsung, Ini menurut Joe, Karena, Lebih faktor, The Raid-nya, Atau, Apanya ya, Atau memang, Sekarang, Arah, Yang dicari oleh, Box office, Atau Hollywood itu, Memang kombinasi antara, Keterampilan, Berlaga, Dan lain sebagainya. Sekarang, Emang gak bisa dipungkiri, Untuk karir saya pribadi ya, Untuk karir saya pribadi, Enggak bisa dipungkiri, Emang The Raid itu, Buka pintu begitu banyak, Sampai ke luar negeri gitu. Jadi, Agar-agar an agent, Agar-agar The Raid, Agar Fast and Furious, Gara-gara The Raid. Karena memang fenomenal ya, Waktu itu. Karena The Raid itu, Emang kayak, Jadi, Kiblat semua film action, Di Hollywood. Jadi, Kult movie. Jadi, Ibaratnya, Kalau film Hollywood, Mau bikin film action, Dia kena, Dia kena, Ask the director, Sama korek-korek, To watch The Raid first. Lihat ini, Ini feel, Ini energi, Yang mereka mau pengen dapet. Padahal di The Raid sendiri, Gak ada gerakan akrobatik, Semuanya real. Tapi, Emang perfectionist-nya si Gareth, Itu emang, Dia bikin setiap, Adegan fight scene tuh, Seperti, Delivery drama scene. A powerful drama scene. Dari ujung, Dari awal, Sampai akhir. Jadi penonton tuh, Gak cuma nonton, Orang berantem, Tapi dia ngerasain, Emosinya, Dia ngerasain, Tensionnya, Dia ngerasain, What they're fighting for, What they're gonna lose, Apa stake-nya gitu. Jadi penonton tuh, Di bawah, That's the energy, Yang Hollywood sekarang, Mau capture gitu. Dan Raid, Jadi salah satu, Film yang jadi, Keybladnya gitu. Dan, Dari karir, Jadi, Aku bekerja dengan, People like the Raid, Dan open so many doors, I was super lucky, Maybe, Karena baru beberapa film juga kan. Tapi menurut, Joe sendiri, Karena lebih faktor action-nya, Atau lebih faktor, Acting-nya, Atau ya, You're good looking. I'm just lucky guy. I think, I think gini, I had an audition in Vancouver, Gitu, Satu film yang, Aku dapet gitu, Tapi aku gak bisa kerjain. Karena, I didn't fall in love with the script gitu. Jadi emang, I have to drop the project, Because American production. Harusnya, Aku shooting di, Setelah Star Trek, Aku shooting lagi, Salah satu film di Vancouver, Another movie, Another American movie, Tapi I have to drop the project gitu. Sekarang udah mulai sombong ya. Bukan drop drop. Sorry ya. Karena sekarang, Sorry, Aku tahu you're a Hollywood director, Tapi, I realize ternyata, Dari justru pengalaman kayak baru, Buen beberapa film, I realize ternyata, Untuk karir kita, Kedepannya, Mau maju, Kedepannya seperti apa, It depends on the project, Yang kita pilih gitu. Kita ngerasa, Sing gak sama project itu, Kita ngerasa, Kita sanggup gak gitu. Kita ngerasa, Kita mampu gak deliver 100%, Kalau kita ngerasa, Kepada kita baca script, Dan kita ngerasa, Ada 5% aja, Kita ngerasa, I think something is wrong, Bendingan jangan gitu, That's me. Apa filmnya? I can't say. It's quite popular movie. Soalnya, Supaya kita bisa, Oh ini harusnya, Karakternya Jota, Asli mau disini. Anyway, I will open it, When the movie release. Kita break sementar, Tapi kita akan melanjutkan, Setelah informasi berikut ini, Perbincangan yang sangat menarik, Bersama Joe Taslim, Star Trek Beyond. Kembali dalam Insight Film Prenjak, Beskutan para sinias muda Indonesia, Mengukir prestasi, Dengan terpilih, Sebagai film pendek terbaik, Dalam ajang, Semen de la Critique, Di festival film di Cannes, Perancis, Untuk tahun ini. Semen telah kritik tahun 2016, Ini merupakan kategori tertinggi, Dari Critique's Week, Cannes untuk short film atau film pendek, Perenjak memenangkan film pendek terbaik, Yang dipilih dari 10 film yang diputar, Dalam kompetisi ini. Kesepuluh finalis yang terpilih sebelumnya, Disaring dari 1.500 film pendek, Yang dikirim ke Panitia Festival. Perenjak berdurasi 12 menit, 40 detik, Dengan latar belakang, Kultur lama di Yogyakarta. Perenjak menjadi film ketiga, Sutradara Regas Banu Teja, Yang berlaga di festival internasional. Sebelumnya, Regas telah mengukir prestasi dengan film Lembusura, Di festival film Berlin tahun 2015, Dan juga Floating Chopin di Hong Kong Film Festival pada tahun 2016. Nah, Hanya dalam waktu 2 hari, Shooting film Perenjak selesai dilakukan, Dan kemudian didaftarkan dalam ajang festival film KAMS tahun 2016. Kinilah hadir di studio bersama saya, Regas Banu Teja, Sutradara film Perenjak, Dan ditemani oleh Ersya Ruswandono, Cinematografer film Perenjak. Halo, Ersya dan juga Regas. Oh, selamat. Gila perasaannya, Karena ini merupakan salah satu festival yang lumayan ya, Bergengsi. Apa makna memenangkan, Sementiklah Kritik ini bagi Anda sebagai sutradara film Perenjak? Kami sebagai pembuat film, Itu selalu menganggapkan sebagai festival paling tinggi di dunia ya, Waktu itu. Dan kami sangat kagum dengan sutradara-sutradara yang berkompetisi di dalamnya gitu. Dan, Di tahun ini, Di usia kami yang ke-23, Kami berkesempatan untuk berkompetisi di sana. Ya, ini baru 23 ya. Mudah-mudah sekali. Biasanya orang masih suka main-main ini dalam usia ini. Tapi, Sebenarnya yang paling penting bagi saya ketika memenangkan ini adalah justru, Ini menjadi semangat, Atau menjadi pemantik, Semangat kita untuk balik ke Indonesia dan berkarya film lagi. Karena, Pengalaman bertemu dengan sutradara-sutradara lain di sana, Kita berdiskusi, Bertukar pikiran, Itu sangat membuka mata saya, Bahwa sinema itu sangat luas, Dan banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Sementara, Saya yang hanya saya tahu, Hanyalah sinema di Indonesia dan di sekitarnya gitu. Jadi, Membuka mata Anda ya, Ternyata industri profilman itu luar biasa. Betul. Besarnya, Kalau Anda sendiri, Ersah, Apa kesannya waktu ternyata filmnya dipilih, Perasaannya ketika, Prenjak! Sebagai pemenangnya keluar. Ketika, Prenjak di umumnya, Ya, Itu kan di umumnya mengenakan bahasa Perancis. Kita tuh kayak mengejaki tuh, Ini Prenjak kita buka, Ini Prenjak kita buka, Prenjak! Iya. Tapi ketika ada translator bahasa Inggrisnya, Dan mengucapkan Prenjak, Saya langsung nangis ketika itu. Kayak, Gak percaya sebenarnya, Kalau Prenjak itu akan menang. Gak percaya? Iya. Tapi ada sebenarnya kan harapan. Makanya kan mengikut sertakan film itu kan? Karena ke-9 film dalam kompetisi, Semandila Kritik itu, Filmnya serba bagus semua, Dan semua kamera yang digunakan, Kamera-kamera yang profesional, Sedangkan kita hanya menggunakan 5D Mark III, Untuk film Prenjak ini. Iya, Tapi yang penting kan kontennya, Karena ini tadi disebutkan, Ini, Ada 10 film yang bertaraf internasional, Dan Prenjak menjadi pemenangnya, Kira-kira, Oke, Mungkin, Bukan saja ini suatu kebangganan prestasi, Tapi kira-kira, Apa yang menjadi kriteria, Ataupun alasan, Para juri itu memilih film kalian? Di awal, Kami masih menduga-menduga, Kenapa ya, Mereka memilih film kami gitu, Tapi, Suatu saat, Setelah pengumuman awarding itu, Ada salah satu seorang juri, Yang menemui kami, Dia bilang, Ah, Kepuregas, Kami sangat suka film kamu, Film kamu sangat sederhana, Namun bahasa, Ini ngomongin bahasa Perancis, Atau bahasa Inggris, Bahasa, Bahasa Inggris, Jadi saya paham, Sangat sederhana, Dan sangat puitis, Ketika dari awal sampai akhir, Kami menonton film kamu, Kami selalu tertawa, Dan kami sangat kagum, Tapi begitu mencapai ending, Melihat seorang ibu, Bersama seorang anaknya, Disitulah titik kami menangis, Dan disitulah kami memutuskan, Inilah pemenangnya, Wah, Dan saya disitu merasakan, Oh, Jadi itulah penilaian para juri ternyata, Jadi karena sangat menyentuh ya, Ini, Kalau menurut Anda kira-kira, Memang tidak, Menyangka ya, Akan menang, Tapi kira-kira, Wah tuh, Disebut sebagai pemenang, Apa yang menjadi kriteria bagi mereka, Karena disana kan juga banyak sekali, Tipe-tipe ceritanya, Dan cara pengambilan gambarnya, Dan lain sebagainya kan, Mungkin karena, Ini terlihat sangat asia, Dan juri waktu itu mengatakan, Kalau film ini poetik, Humoris, Intens, Dan, Waktu itu dia bilang, Kalau hubungan antara kedua, Laki dan perempuan ini, Ini sangat kuat gitu, Padahal ini kan dishooting, Hanya dalam dua hari ya, Dan akturnya kan juga, Baru pertama kali, Baru pertama kali, Sekarang kalau kita, Kembali ke ide ya, Dari mana lahirnya ide, Kenapa tema itu dipilih, Ini bermula dari ide, Teman saya waktu SD gitu ya, Dia suatu saat, Bilang ke saya bahwa, Gas, Dulu tuh waktu saya SD, Saya tuh pernah pergi ke alun-alun, Dan bertemu seorang wanita, Penjual wedang ronde, Tapi, Di samping menjual wedang ronde, Dia juga menjual, Sebatang korek api, Dengan harga seribu, Loh buat apa dengan harga seribu, Ya tapi dengan, Korek api tersebut, Saya bisa melihat, Salah satu bagian tubuh, Dari wanita itu, Nah ide ini membuat saya, Jadi itu pengalaman dia sendiri ya, Pengalaman itu teman saya, Hah kenapa kamu, Pernah begitu, Waktu itu kenapa gak ngajak saya, Gitu, Maksud saya, Yaudah ayo, Coba kita ke alun-alun sekarang, Gitu, Ternyata di alun-alun, Di tahun ini sudah tidak ada, Saya udah mencari ke setiap sudut, Ke setiap sudut kota Jogja, Sudah jarang sekali, Wanita yang menjual korek api tersebut, Nah ide ini, Sangat membekas di benak saya, Saya terlalu terngiang, Berhari-hari, Berbulan-bulan, Sampai akhirnya saya putuskan, Ini mesti saya buat film, Cerita ini, Kalau enggak, Saya akan terbayang terus, Mengenai visual ini, Akhirnya saya putuskan, Dalam bentuk film, Jadi akhirnya lahirnya cerita itu, Lahirlah cerita ini, Nah kalau dari segi pengambilannya, Dan sinematografinya lah, Istilahnya itu, Bagaimana cara, Menterjemahkan ide seperti ini, Ke layar, Saya berdiskusi terlebih dahulu, Sama mereka, Kayak bagaimana ini ceritanya, Akan berjalan, Kemudian, Tokoh yang akan lebih, Ditonjolkan itu yang mana, Sehingga, Pada, Shotshotnya akan lebih, Menjurus kepada, Si aktor tersebut, Begitu sih, Enggak pakai lighting, Enggak pakai lighting, Enggak pakai lighting sama sekali, Karena jadi kita, Ngendelin matahari doang, Karena set dari, Film perenjak ini, Sudah bagus banget, Dan sudah jadi, Tanpa harus di, Diberi lighting, Atau di touch up, Setnya itu seperti ini, Seperti yang di dalam film, Jadi semuanya natural lighting, Natural dan realis, Wati itu, Memilih ini, Aktornya itu bagaimana, Dan cara meyakinkan mereka, Untuk setuju, Karena ini kan, Unik ya, Dari segi ceritanya, Bahwa dengan, Menjual korek api, Kalau di satu, Korek api 10 ribu ya, Sekarang bukan seribu lagi, Sekarang saya mahalin, Dan akhirnya dia bisa, Dengan menyalakannya di bawah meja, Sehingga bisa melihat, Bagian tertentu, Bagian intinya lah, Istinya, Jadi itu yang sebenarnya, Kan dijual servisnya, Nah ini cara, Meyakinkannya, Dan akhirnya menciptakan, Sesuatu yang, Menurut saya itu menarik sekali, Dua orang toko ini, Yang satu namanya Rosa, Yang satu namanya Yodi, Dua-duanya belum pernah, Main film sebelumnya, Skenario itu, Benak yang terbayang, Di benak saya itu, Adalah wajah mereka, Aku gak tau kenapa, Jadi ketemu dimana Rosa sama Yodi? Mereka dua-duanya, Teman saat SMA, Oh oke, Gitu, Tetapi, Visual yang terbayang itu, Yang perempuan berwujud, Seperti Rosa, Dan yang laki-laki berwujud, Seperti Yodi, Dan saya udah gak bisa, Membayangkan orang lain, Yang paling tepat, Dan kenapa saya memilih dia, Adalah karena mereka, Tidak harus, Menjadi orang lain, Untuk memerankan ini, Mereka cukup menjadi dirinya, Tidak usah lepas dari karakternya, Kalian itu sudah jadi, Gitu, Ketika saya meyakinan, Saya cukup menulis skenario, Saya pertama hanya minta opini, Gimana menurutmu terhadap skenario ini, Gitu, Bagus, Bagus banget, Yaudah kamu mau gak main di film ini? Mau, Mereka langsung bilang, Mau sampai gak ada, Ternyata jiwa IT-nya sudah ada, Tapi, Ini kan di syuting dalam dua hari, Tapi dari proses lahirnya ide itu, Sampai akhirnya jadi, Itu sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama? Satu setengah tahun, Satu setengah tahun, Iya, Jadi dari, Sebenarnya itu yang, Yang lama itu disitu ya, Satu setengah tahun yang lalu, Teman saya ini bercerita pengalamannya saat SD, Visual ini terbayang terus di benak saya, Sampai, Wah ini kapan saya ada punya kesempatan untuk memfilmkan ini, Gitu, Akhirnya baru bulan Februari kemarin, Sempat untuk syuting di Jogja, Kalau dari segi teknis, Sejauh mana ada kesulitan, Atau apakah ini merupakan film yang cukup mudah sebenarnya untuk dibuat? Segali segi teknis sih, Menurut saya ini mudah, Karena kita gak membutuhkan lighting, Dan lampu segala macem yang berlama syuting dan peribet kayak gitu sih mbak. Berapa kamera? Satu kamera. Hanya satu kamera? Dan dua lensa, Satu variable dan satu 50 mili. Wah, budgetnya kalau di itu berapa total? Budgetnya kemungkinan habisnya itu untuk makan sebenarnya, Untuk makan para kru dan kita transport, Karena kamera pun kita dipinjami oleh bapak teman saya. Dan para aktor dibayar gak? Oh, karena itu teman-teman semua kan? Kita berkarya karena teman, Terus, mungkin kalau budget di total mungkin sekitar 3 juta. Wow, 3 juta. Sementara hadiahnya ini kalau tidak salah 4 ribu. Iya, Pak. US dollar. Wah, itu profitnya luar biasa. Mengalahkan box office Hollywood juga. Budget dan event dan ternyata price-nya. Kita istirahat sebentar ya, Kregas dan juga F1. Kita akan lanjutkan. Memang film pendek menjadi salah satu media pilihan berkarya Bagi para simias muda. Kita akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama Insta, kita lanjutkan perbincangan bersama Rega Sebanu, Teja, sutradara film Prenjak, dan juga Ersha Ruswandono, sinematografer film tersebut yang ternyata memenangkan, ya, Lekas Cine Discovery Prize di Cannes tahun 2016 ini. Ini luar biasa sekali prestasinya, usianya juga masih muda-muda. Ini baru lulus ya katanya. 2014. 2014 dari IKJ. Kalau Ersha katanya juga baru lulus. Tahun ini dulu. Wow, tapi Prenjak ini bukan film pertama Regas kan. Ini kalau tidak salah sudah film ketiga ya. Itu bisa ceritakan sedikit minat untuk membuat film itu sejak kapan dan kenapa akhirnya memilih ya mungkin lebih gampang juga dan dari segi kosnya juga tidak terlalu ini kalau film pendek ya. Awalnya saya di saat SMP itu selalu merasa saya nggak pernah punya bakat gitu ya. Karena saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa olimpiade fisika gitu. Saya nggak bisa basket. Dan kemudian waktu itu... Ya mungkin memang minatnya nggak ke situ sih. Iya. Jadi waktu itu di kelas 3 SMP ada semacam kompetisi film gitu di SMP gitu. Terus saya iseng ikut dan saya waktu itu jadi aktor. Tapi ketika jadi aktor, kok saya rasanya sering menginterfasi sutradara nih. Menanyakan, kok kamu milihnya gini sih? Kok kamu adegannya membuatnya gini sih? Nah disitu titik saya merasakan, kayaknya saya lebih cocoknya dari sutradara deh. Semenjak dari situ saya di SMA ikut ekstra kurikuler film, saya kuliah di IKJ ambil film, dan sampai sekarang saya udah memutuskan kayaknya jalan saya di film. Ya yang proyek yang pertama yang pernah dibuat oleh Rai Kasih itu apa? Itu di tahun 2009, film waktu SMA, judulnya Muffler. Itu bercerita tentang kenalpot yang bersuara bising gitu ya. Sebenernya bisa dibilang itu film pendek pertama saya deh, waktu SMA. Itu ditayangkan di mana? Waktu itu kita ada festival Confident di Jakarta, nama festivalnya Tawuran, dan itu kompetisi film antar SMA, pertama kali di situ. Wow, jadi sebenarnya sebelum Prenja kan juga ada dua film yang sudah dimasukkan ke dalam festival internasional. Jadi sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk memasukkan. Memang penting ya rasanya untuk mengikut sertakan karyanya ke festival internasional. Bagi saya, semakin film itu ditayangkan di festival internasional dan di mancanegara, semakin banyak peluang film itu ditonton. Semakin banyak orang dari berbagai negara berkesempatan untuk menonton dan memberi apresiasi. Dan begitu ada kesempatan untuk itu, berarti cerita yang ingin saya sampaikan, atau gagasan yang ingin saya sampaikan, semakin banyak tersebar. Jadi menurut saya penting sekali untuk... Iya, dan banyak juga belajar ya, kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk belajar, melihat film lain. Nah ini sudah berapa lama Irsa berkolaborasi dengan Puregas? Ini film kedua saya berkolaborasi dengan Puregas. Sebelumnya The Floating Chopang yang tahun ini juga masuk ke Hong Kong International Film Festival. Gimana? Apa yang dirasakan? Kira-kira cocok kerjasamanya atau dari seorang sinematografer itu apa yang dia lihat itu pertama kali? Apakah scriptnya, idenya, atau apanya? Saya merasa cocok sama Puregas karena saya selalu suka cerita-cerita yang dia buat itu selalu kuat. Dan dalam menyampaikan di dalam film-filmnya itu warga selalu punya meaning dalam film-filmnya. Jadi nggak sekedar membuat film, tapi bisa juga penonton itu merasakan adanya sesuatu dalam filmnya Puregas. Jadi saya... Dan memang terbukti ada karena ini ketenang. Tapi Anda sendiri saya tertarik ya, Irsa ini masih 23 tahun, belum lulus kan ya. 21 sekarang. Oh 21, lebih muda lagi ya. Iya, 2 tahun 2, Puregas. Kenapa memilih menjadi sinematografer ini sudah obsesi dari dulu? Sebenarnya saya kalau di kampus, saya mayornya penyutradaraan. Tapi karena saya suka fotografi sejak SMP, terus saya punya ketarikan di visual lebih daripada untuk penyutradarai. Saya merasa seperti itu sih. Makanya... Jadi lebih jiwa artistiknya lebih disini. Iya, saya akhirnya berkolaborasi dengan Puregas karena Puregas punya cerita yang kuat, saya bisa mempunyai visual yang lebih kuat. Jadi kayak, yaudah kita bersama aja. Film-film favoritnya yang inginlah menjadi acuan kalau sebagai seorang sinematografer. Film favorit saya Wes Anderson. Karena dia dari segi artistik, color palette-nya selalu rapi. Contoh film-filmnya apa-apa saja? The Royal Tenenbaum. Royal Tenenbaum. Terus itu yang di Jeling Limited. Terus yang di Hotel itu saya... Grand Budapest. Grand Budapest itu menarik ya. Jadi kayak ada buku cerita ya. Kalau ini Pregas sendiri, kira-kira siapa yang jadi referensi? Misalnya kalau suatu hari ingin membuat... Ini kan ada pasti rencana membuat feature length film ya. Ada, arah kesana. Ada, ada. Kita mau bikin. Kira-kira seperti apa nanti? Kalau secara darah Indonesia yang saya kagumnya dua-duanya sudah almarhum. Pak Asrul Sani, almarhum, sama Pak Teguh Karya. Kalau dari Pak Asrul Sani, filmnya Apa yang kau cari Pak Lupi. Dari Pak Teguh Karya, Senangkir Kopi Pahit. Kalau yang internasional siapa? Yang internasional, dua-duanya sutradara Asia. Yang pertama Naomi Kawase dari Jepang. Yang satu lagi Kim Kiduk dari Korea. Oke, nah apa yang dicari? Kenapa mereka ini menjadi point of reference-nya, Pak Geregas? Bagi saya, mereka lebih menonjolkan bagaimana sebuah rasa dibandingkan sebuah cerita ya. Bahwa rasa itu lebih penting untuk disampaikan. Sehingga penonton bisa merasakan emosi maupun perasaan tokoh di film itu. Dibanding kita harus rumit untuk menyusun sebuah cerita gitu. Nah, bagi saya rasa itu sangat kuat untuk ditonjolkan gitu. Maka saya pengen juga berbagi rasa itu. Nah, kira-kira nanti kalau, ini kan 12 menit ya film perenjak. Nanti kalau misalnya harus 90 menit begitu. Itu kira-kira sudah ada ide untuk seperti apa. Karena walaupun rasa itu sangat penting, tapi kan jalan ceritanya kan juga untuk supaya bisa tahan nafas ya sampai 90 menit itu kan harus ada yang jauh lebih di dalam lah istilahnya. Sejujurnya setelah perenjak ini, semua teman-teman di Jogja sudah bilang bahwa Gas ini udah saatnya kamu develop film panjang gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang, sejujurnya saya belum ada cerita sedikitpun yang terbayang di benak saya itu mau mencari apa. Sepertinya saya butuh istirahat 1-2 minggu dulu setelah pulang dari Cannes kemarin. Kalau kirain 1 tuh? 1-2 minggu aja. Untuk mulai menyusun strategi, untuk mulai menyusun kapan mulai riset, kapan mulai menulis. Untuk akhirnya saya akan menulis film panjang. Dan saya rasa film pendek dan film panjang itu ibarat kita berlari ya. Kalau film pendek itu kita lari 2 kilo, 2 kilo. Sekarang film panjang kita harus maraton 10 kilo gitu. Itu 10 kilo. Dan saya rasa nafas saya udah bisa mulai cukup kuat untuk bisa merasakan 90 menit ini lah. Kira-kira berapa film pendek lagi yang perlu dilahirkan sebelum akhirnya berani untuk maraton? Ini secara festival internasional, perenjak adalah film pendek ketiga. Kalau secara pengkaryaan ini film pendek kelima. Saya rasa 5 film pendek ini sudah cukup untuk. Sudah cukup ya. Jadi setelah ini mungkin akan langsung. Dan Ersya nanti akan terus mendampingi sebagai sinematografer, kira-kira kolaborasi. Oke, nah kembali ke perenjak, The Year of Monkey. Ini namanya juga dari mana keluar idenya itu? Iya. Judul perenjak sebenarnya ketika memberi judul itu, saya waktu itu hanya judul sementara. Perenjak itu nama seekor burung kan. Dan kenapa nama seekor burung? Karena perenjak adalah burung yang ketika berkicau, itu penanda tamu datang. Saya suka aja nama perenjak itu. Nah mungkin tamu yang dimaksud di sini adalah kan. Sementara In The Year of Monkey, tidak ada kaitannya sama sekali dengan cerita maupun dengan judul sebelumnya. Kami rata-rata pembuat film ini lahir tahun 1992, dan kami bersio monyet. Dan tahun 2016 ini, ini adalah tahun monyet. Jadi kami punya harapan ini akan jadi tahun kita. Memang akhirnya menjadi tahun kalian. Dan ternyata puji syukur menjadi tahun kita. Oke, jadi dapat berkah lah istilahnya. Wow, regas dan juga Ersya ya, sukses ya. Kapan ini lulusnya? Graduation-nya apa? Akhir tahun ini graduation-nya. Selamat ya, ini harus membuat proyek-proyek juga. Atau bisa menggunakan imprenjak ini sebagai hasil. Itu masuk nggak ke dalam ini? Ke dalam istilahnya kredit? Nggak masuk juga ya. Nggak masuk ya? Harus bikin baru ya. Harus bikin baru ya. Oke ya, Ersya dan juga Regas. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Apalagi kalau sudah ada cita-cita untuk membuat karya panjang. Dan saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bakatnya sudah tidak perlu lagi dicari-cari. Sudah ada di situ. Iya, dan memang Indonesia memiliki banyak sekali sinas muda yang berbakat. Dan tidak sedikit yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Nah, ide kreatif dan inovatif juga disiplin dan dedikasi. Tentu saja menjadi kunci untuk menorehkan prestasi. Nah, tentunya diharapkan akan lebih banyak lagi sinas-sines muda seperti Regas, Ersya, dan juga teman kita Joe Taslim yang membuat film-film bermutu dan juga tentu saja mendapat apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, para sinas muda inilah yang menjadi masa depan industri film tanah air. Dan perlu kita dukung dan banggakan. Ya, saksikan kembali Insight besok bersama saya, Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!